Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aris Jenarwanto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang laptop atau merakit laptop Tadi sudah kita buat tutorial untuk membongkar laptop Kali ini merakit laptop Nah ini sudah motorboat ya Disini sudah ada motorboat Disini ada prosesor Kalo mau dibuka bisa ya Tapi hati-hati Karena ada pin-pin yang bisa jadi patah Ketika pin prosesor itu patah Maka bisa dibilang prosesornya rusak Oke kita akan pasang Hati-hati aja seperti ini Nah dipaskan ya Nah tinggal kita taruh di bagian sini Tinggal dipaskan dulu Kipas prosesornya Dikit-dikit tapi bautnya cuma satu ya Jadi bautnya yang ada cuma satu Jadi ada di sini Nah ini bautnya Nah tadi ada di sebelah sini Tinggal kita pasang Oke sudah selesai Tinggal kita pasang Kipas prosesornya Nah ini ya Kipas prosesornya Ini dia Nah kita pasang di sebelah sini Oke Tati-ati Masangnya Oke Ini dia Sudah selesai Ini sudah selesai Di sini ada kabel LCD Jadi LCD-nya kita dorong aja Tinggal kita dorong Tinggal kita dorong Nah dinget-dinget Ini nariknya bukan ke atas tapi ke samping ya Atau ke belakang Nah ini kabel LCD Nanti kabel LCD-nya ada dua Yang ke motherboard Sama yang ke LCD-nya Nanti akan saya Coba buat tutorial membongkar LCD Mungkin karena spring rusak Atau pecan gitu ya Oke Ini dia Nah ini kabel wifi Nah ini kabel wifi Atau wifi Kita pasang kembali Ini dia Kasih ingat-ingat ya Yang bagian putih yang gimana Bagian hitamnya gimana Ini tinggal tekan dari bawah Nariknya juga tinggal narik ke atas Jangan tarik ke sampingnya Ini Ini untuk antena ya Tanpa dipasang pun sebenarnya wifi-nya sudah bisa nyala Tapi Jangkauannya agak jauh Oh iya Ini jangan lupa Kabel Kipas Atau kabel lighting Kalo ini gak ditantepin Nanti Ketopnya kepanasan Dan akan mati Atau overhead Nah ini kita pasang Kita dalem ke bawah Cara masangnya dia larik ke atas Jangan di tarik kabelnya ya Boleh tarik kabelnya nanti Pak Oke Sudah Berikutnya Kita sebelum rakit semuanya Dirantep sama blot bautnya Kita akan mencoba Masang memory Masang memory Masang memory dan pasang Hardbeast ya Jadi intinya Sudah bisa nyala atau enggak Kalo gak nyala Berarti bisa jadi ada Perusahaan di memory atau kurang pas Atau hardbeastnya yang kurang pas Jadi dia nanti gak botar pasang lagi Ini dia Ini memorinya seperti tadi saya bilang Pasangnya dari atas Pasangnya dari atas Pasangnya dari atas Pasangnya dari atas Terus tekan ke bawah Nanti kancingannya sama teman Ini kabel saw Oke Apalagi Ini Ini hardbeast Ini hardbeast Ini hardbeast Kita coba pasang dulu hardbeastnya Nah tadi ada botnya satu ya Ingat-ingat Intinya nanti akan dipisah ya Baut yang dibawa casing Di atas casing sama motherboard Nanti harus dipisah Biar nanti gak bingung Yang ini untuk baut yang mana Jadi teman-teman harus memisahnya itu Jangan dijadikan satu Jangan lupa Kabel flexible ini Ini fungsinya untuk kabel USB yang ada di sebelah sini Ini terpisah Dipisah oleh hardbeast Jangan lupa ya Ketika memasangnya Ini sudah ada tulisannya Di sini ada yang USB Ini ada yang menutup Jadi jangan sampai kembali Jadi seperti ini Masangnya Tinggal ditarik ke atas aja Ini yang gak USB Kita pasang di sini Oke Kecil Seperti ini Kalau sudah dipasang Tinggal ditekan ke bawah Kancingannya Nah kancingannya ke atas bawah ya Ada yang ke samping gitu ya Nah ini dia yang ke motherboard Jadi sudah ditekan Kancingannya Seperti ini Oke Selesai Insya Allah Nanti USB nya sudah bisa terbaca Sekarang kita akan coba Tunjukkan dulu ya Semoga nyala Semoga Assalamualaikum Bismillahirrahim 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 Oke kita coba Oke ini dia Kita coba hidupkan Oke Alhamdulillah sudah bisa Bentar lagi kita akan sadar Tunggu prosesnya Berarti kalau sudah seperti ini Kalau sudah dalam kondisi hidup atau kondisi nyala Berarti kita tidak ada masalah ketika nanti Memasang casing bagian bawah Dan memasang baut-bautnya Nah masalahnya adalah ketika kita tidak mencoba Untuk hidupkannya ketika kita sudah pasang semua baut-bautnya Kita patent ternyata tidak Tidak ada tampilan atau mati Kemungkinannya kan tadi memorinya kurang pas Berarti kita harus membongkannya kembali Itu yang menjadi masalah Jadi sebelum merantoknya atau merakitnya jadi patent Kita ini dulu Kita Coba dulu Oh ini lupa tadi kabel mouse-nya tidak dipasang ya Jadi kita Sudah-sudah lagi Kita matikan pas saja seperti ini Jangan sering-sering ya Oke Sudah hidup Sudah nyala Pelang-pelang Ini baterai Ini baterai Pastikan ketika membongkak pasang Tidak ada yang bermasalah Belum memasang balinya Kalau sudah yakin Kalau sudah yakin Ini casing bagian bawahnya Kita pasang di sini Nah untuk laptop racer dan laptop simpet itu gampang ya Tidak ada teman-teman coba Oke Akan di bawah Oke Kalau sudah oke Tinggal kita pasang Batu-batnya kembali Oke Tinggal kita buka Tinggal kita pasang batu-batnya Jadi ya Tinggal dimasukin dulu ya Semuanya ya Masukin aja dulu semuanya Nanti pasangnya belakang-belakang Dipesan aja dulu Baru nanti kita akan puter Kita akan patenkan Nah kalau sudah tinggal kita kuatkan Misalkan O-ringnya Pilih yang bagus Yang ada magnetnya ya Jadi kalau ada magnetnya Lebih enak Nangkat-ngangkat bawahnya Terima kasih telah menonton Sebelum masang baterai Pastikan dulu dibuatnya dipasang ya Ini dibuat Ini dibuat Nah Seperti ini Nah di bagian bawah sini ada dua kabel yang harus kita pasang Yang pertama adalah mouse Ini kabel mouse ya Atau touchpad Nah jangan lupa Bukanya ya Jangan ditarik Nah tinggal di kacing ya Kalau sudah Keyboard Keyboardnya ini Gak ada boardnya Jadi lebih anak Lebih cepat Ini dia Biar tidak kita perskan Biar tidak kita perskan Biar tidak kita tekan di bawah Kancing Kalau sudah Masanya dari belakang Kancingannya Nah kalau sudah sebenarnya Tidak kita tekan di bagian depannya Satu Dua Tiga Empat Lima Bagian samping ada dua Satu Dua Tiga Empat Lima Depan Sampingnya ada dua Sudah selesai Sudah rapi Dan yang terakhir adalah Battery Nah ini batterynya Kalau sudah yakin Tinggal kita pasang Tinggal kita pasang ke sini Dan kita tinggal mencobanya Kita coba masuk BIOS Jika ada tampilan Berarti sudah selesai Kita hidupkan F2 Untuk masuk BIOS Oke ini dia Oke Alhamdulillah Sudah bisa Selesai Berarti Tutorial yang terakhir Saya akan membuat Cara membuka LCD Bagaimana Membongkar Bagaimana memasang LCD Yang baik dan benar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih